oke halo everybody welcome back to my channel di ule channel jadi baru kali ini gua ngonten lagi nih karena kamera GoPro gua rusak nih guys nih jadi gua nggak bisa ngevlog di motor lagi untuk sementara ini kendalanya itu gua udah pernah share juga di short bahkan di forum-forum GoPro Facebook ya jadi kendalanya itu media mode nggak bisa connect jadi gua nggak bisa pakai mic external sedangkan kalau GoPro buat motorvlog di helm kan nggak mungkin nggak pakai mic external kan karena kalau pakai mic camera itu udah pasti noise suaranya kencang banget Oke kita balik lagi ke tema konten kali ini sebelumnya mau nyapa temen-temen semua apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan saya selalu amin Oke jadi konten gue kali ini gua akan berbagi tips ya sharing lebih tepatnya terus gua juga bukan pro untuk hal ini tapi gua akan sedikit berbagi teknik bagaimana cara menaikkan CC jadi kebetulan ini projectnya motor Tebo nih yang megang kamera ini motor vario 125 led pengen di upgrade menjadi 150 tapi kayaknya kurang puas jadi di upgrade menjadi 160cc dan sekarang udah proses eh kemarin udah proses quarter udah proses bubut seher juga kemarin sehernya itu pakai yang mentah V mentah jadi supaya kita bisa menentukan domnya berapa bentuk domnya itu seperti apa terus kita kita juga bisa mencari kompresinya tuh mau mau berapa rasio kompresinya gitu jadi target gua di sini gua pengen bikin rasio kompresi itu 12.5 jadi nggak terlalu besar juga masih dikatakan aman lah 12.5 untuk harian dan ini udah masuk proses buret jadi setelah ini Hai gua pengen ngeburet diolesin dulu dengan gris supaya nggak ada kebocoran cairan bensin untuk itu Ayo kita lihat bagaimana cara proses buret sih jadi proses buret itu pertama ser dipasang tapi ring share tuh nggak dipasang semua cukup bagian depan aja yang dipasang ini karena gua udah pasangnya jadi kayak nggak mungkin gua bongkar lagi deh ya cukup gitu pokoknya ring share bagian depan aja yang kita pasang untuk menentukan buret dan jangan lupa paking itu juga dipasang karena buret itu kan mengukur rasio kompresi berdasarkan mesin yang udah rapih itu termasuk paking belakang paking depan itu harus dipasang supaya bisa terhitung dan pastinya ini bagian top tapi sebelum itu kita mundurin dulu kita mundurin terus lap bagian boring itu kasih gemuk bubuknya juga jangan terlalu banyak Nah kita olesin secara merata Hai olesin cukup bibir boring aja kurang lebih berapa cm ya 5 cm lah tariknya cukup tipis aja karena nanti ini dia ketika share dorong maju itu ring share nya akan mendorong si gris ini jadi nanti akan ada di ujung ah tuh semua maju ke depan sekarang kita tinggal ratain supaya supaya si gris ini tidak terhitung dalam kan hitungan buret ini harus kita rapiin banget namanya nanti akan kita bongkar lagi kan ya ini nggak perlu kita lem lah kasih gemuk aja kayak gini kasih gris ini buat landasan paking Oh ya jadi ini mesinnya upgrade full menjadi punyanya 150cc vario 150cc jadi kalau kalian teman-teman 125 upgrade ke 150 jangan cuman bloknya aja karena kalau bloknya 150 pakai 125 itu waterjacket nggak ketemu caranya bisa dibubut menyesuaikan waterjacketnya ataupun headnya pun harus diganti ke 150 supaya waterjacketnya nggak ketemu pengaruhnya apa kalau pakai bloknya 150 tapi tetap 125 itu udah pasti overheat tuh udah pasti overheat karena radiator airnya tuh mampet sangat-sangat dikit nggak muter deh juga bagian ini kita kasih gris ini supaya ngarik bocoran dari perhitungan buretnya nanti biasa menggunakan kunci torsi atau kunci momen supaya dia tuh enggak ada kebocoran tekanan sama rata Hai terpakai di 3 kilo aja YOUTUK 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 sip cukup jangan lupa abis pakai kunci momen tuh dikendorin lagi supaya pernya nanti nggak berubah wujud dan perhitungannya tetap sekarang gua akan bikin cairannya untuk buret jadi cairan buat buret pakai bensin sama campur oli takarannya bensin 80% dan olinya 20% tujuannya supaya nggak terlalu encer juga enggak terlalu kental nah ini udah nih kita aduk sampai merata dia sekarang kita tuang ke alat buretnya dan pastikan kalau duang alat buret tuh dimulai dari nol ini gua bukannya ngajarin mungkin kalau yang udah pro mah lewatin aja skip tapi gua cuman sharing bagi yang pemula oke udah nol langsung kita tuang dan untuk pas masukin juga jangan terlalu buru-buru karena kalau luber nanti nggak akurat seperti itu kita bisa lihat disini angka-angka kira-kira ya kira-kira ini udah di atas 10 miliar kita harus di stop tuh di angka 12-an atau 15 lah harusnya ya kalau kompresi 12 tuh nah ini akhirnya kita harus pelan-pelan nih udah segini harus pelan-pelan udah udah masuk ke ulir busi hop nah ini ada di 15,2 eh kita stop itu udah dapet angkanya ada di 15,2 CC ya kan sorry mili 15,2 15,2 mili nanti setelah ini dapet angkanya kita akan masukin rumus jadi dari CC nya berapa diameter piston berapa baru kita masukin hasil buretnya sebenernya juga gue kalau rumus dibilang apal juga kagak bikin catetan tapi jaman sekarang tuh lebih canggih ada aplikasi ntar gue tau aplikasinya nih ya dipakai buat rekod oke guys tadi udah gue hitung buret ternyata ketemunya 12,1 ya tadi target 12,5 tapi karena terlanjur di bubut mau gimana tapi nggak apa-apa berhubung ini motor kebutuhannya kan untuk touring jadi kita cari adalah durability nya kekuatannya terus awetnya terus supaya putaran atasnya juga lebih enak lebih enteng lebih ringan ya menurut gue sih 12,1 tuh udah udah cukup lah gitu sebelumnya 14,7 kukil gitu jadi sebelum di bubut nih seher sebenernya jadi beli seher mentah domnya dibikin 3 mili terus clearance itu dibikin 0,0,6 apa sih gue tuh 14,7 gila akhirnya dibubut lagi sehernya kita cari target di angka 12-an lah dan ini ketemu paling ideal menurut gue 12,1 gitu udah nih sekarang buret udah selesai setelah ini nanti kita akan porting karena ini headnya belum di porting nih langkah ini headnya di porting terus nanti kita dial baru terakhir setelah dial terap mesin akan naik motor nanti kita oke 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 oke